Anda kembali menyaksikan news on the spot dan kita ke informasi dari Nusantara Corner. Pemirsa berbagai solusi dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di kawasan puncak. Mulai dari pemberlakuan kebijakan sistem satu arah hingga kebijakan ganjil genap. Namun solusi ini dinilai hanya solusi sementara. Mengantisipasi terus meningkatnya okupansi wisata puncak, Pemkap Bogor bersama Pemkap Cianjur menggagas jalur puncak 2 sebagai solusi jangka panjang kemacetan puncak. Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperlakukan kebijakan ganjil genap untuk menekan kerumunan wisata di kawasan puncak. Solusi ini diklaim mampu menekan kerumunan wisata hingga 40 persen. Namun solusi ini dinilai hanya solusi sementara. Karena lambat laun tingkat kunjungan wisata di kawasan puncak terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi warga. Tak heran jika kondisi ini membuat kemacetan di kawasan puncak ian semakin panjang. Mengantisipasi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur menggagas jalur puncak 2 yang membentang mulai sentuh selatan Sukamakmur, Jonggol, hingga kawasan Cikalong, Cianjur. Jalur puncak 2 ini membentang sekitar 30 km di kawasan utara perbukitan puncak. Hingga kini, jalur puncak 2 kondisinya masih belum terbangun dan sebagian masih berbentuk hutan dan perbukitan. Bupati Bogor menyatakan, dengan pembukaan jalur puncak 2 ini mampu mengatasi beban kemacetan puncak sekaligus membuka ekonomi warga di kawasan Sukamakmur, Jonggol, hingga Cikalong, Cianjur. Sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurai kemacetan puncak. Solusi untuk kemacetan puncak adalah puncak 2. Walaupun ganjir-girak diberlakukan, tetapi harus dipikirkan solusi lain. Karena kalau tetap begini, ada potensi yang hilang. Karena potensi ekonomi di sini sangat bagus sekali. Di sini adalah area wisata, dari mulai Gadong sampai Cianjur itu adalah memasuki lokasi wisata. Penyata-penyata ini butuh perhatian khusus bagi kedua daerah ini. Puncak 2, sekarang Kabupaten Cianjur, walaupun hanya sedikit, kami berupaya untuk meningkatkan jalan eksisi. Yang panjangnya 9,7 km, rebahannya kurang lebih 4 sampai 5 meter. Misal Allah mudah-mudahan di tahun ini tinggal 2 km lagi, tahun depan kita selesai. Ini saking geregetnya, saking geregetnya, ingin cepat, ya akhirnya dari existing heat make 3, walaupun belum optimal. Sementara, Bupati Cianjur menyatakan, jalur puncak 2 ini menjadi solusi peningkatan ekonomi di kawasan Cianjur, sekaligus membagi beban kemacetan di kawasan Cipanas, Cianjur. Heru Yustanto, Kontributor Berita 1, Bogor, Jawa Barat.